Jawa Haji Tabalong, Klotor 9 M Barkasi Banjarmasin mendapat bantuan makanan dari warga Kabupaten Tabalong. Bantuan tersebut ditujukan untuk menambah logistik para jamaah saat pelaksanaan puncak ibadah haji. Beginilah saat sejumlah petugas Klotor 9 M Barkasi Banjarmasin tengah berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota Makkah, Arab Saudi, belum lama tadi. Nampak sejumlah petugas tengah berbelanja makanan berupa mie instan, biskuit, dan roti-rotian. Makanannya merupakan bantuan dari masyarakat yang tergabung dalam jamaah Haji Tabalong tahun 2023 tersebut ditujukan untuk menambah logistik makanan bagi jamaah Haji Tabalong saat puncak haji di Arapah, Mudzalipah, dan Mina atau Armusna. Selamat datang, Alhamdulillah pada hari ini kami berada di sebuah market bin Daud di daerah Sisah yang tujuan adalah untuk memenuhi harga daripada warga di Kabupaten Tabalong dimana kami disini menyiapkan bekal untuk jamaah Haji Bidijik Pesatilan dalam rangka persiapan dalam melaksanakan rangkaian ibadah Arab Musna. Semoga niat baik warga ini mendapatkan rahmat dan bergerak dari Allah SWT. Ketua Kloter 9 yang berkasih Banjarmasin, Faujan Ahsani Hamdi mengaku bersyukur adanya bantuan ini. Menurutnya bantuan ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jamaah untuk melaksanakan ibadah saat puncak haji. Alhamdulillah pada hari ini kami menerima paket bantuan kepada seluruh jamaah Haji Kloter Bidijik Pesatilan yakni berupa roti dan juga mie instan dalam bentuk kap, dalam rangka persiapan kami seluruh jamaah Kloter Bidijik Pesatilan dalam melaksanakan puncak haji yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat ini tanggal 14 Juni 2024. Semoga bantuan yang kami terima ini yakni dari jamaah Haji Kabupaten Tabalong tahun 2023 ini bermanfaat bagi kami dan juga memberikan semangat serta menambahkan motivasi kami dalam menikmati segala alur pelaksanaan ibadah puncak haji pada tahun ini. Dekatawi sebanyak 320 jamaah Haji Tabalong yang tergabung dalam Kloter 9 yang berkasih Banjarmasin akan diberangkatkan untuk mengikuti puncak ibadah haji di Arapah, Mudzalipah, dan Minah atau Armusna pada Jumat 14 Juni 2024. Nantinya jamaah Haji Tabalong akan menempati maktab 95 di Arapah. Sementara untuk pelaksanaan puncak ibadah haji khusus untuk jamaah Haji Lansia, risiko tinggi dan disabilitas tetap menempati tenda di Arapah dan Minah sama seperti jamaah pada umumnya. Hanya saja saat menuju Muzalipah, para jamaah tersebut menggunakan skema murur atau hanya melewati kawasan Muzalipah dan langsung menuju tenda Minah. Tim Liputan Kloter 9 yang berkasih Banjarmasin melaporkan.